Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya punya sudoku yang sangat menarik nih. Jadi ini adalah sudoku dengan judul Marble Madness yang dibuat oleh Zagres. Jadi puzzle ini sudah cukup lama sih, ada di list saya ya, yang list untuk saya buatkan gitu videonya. Dan ya, ini memiliki peraturan yang cukup menarik sih kalau menurut saya. Jadi di sini kita harus menentukan bagaimana sih sebuah klereng di sini berjalan sehingga dia akan mencapai lingkaran ini. Jadi klereng ini nanti ada sebuah perjalanan untuk mencapai lubang ini. Oke, langsung saja kita melihat untuk peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah. Untuk peraturannya adalah, aturan klasik sudoku berlaku, kemudian temukan jalur pergerakan klereng, dimulai dari petak ini, hingga ke petak ini. Dari row 1 kolom 1, hingga row 9 kolom 9. Misalkan tuntungnya seperti ini ya. Kemudian, klereng hanya bisa bergerak turun atau berbelok ke samping. Dan tidak bisa mengunjungi petak, mengunjungi sebuah petak lebih dari sekali. Jadi kalau contohnya di sini, jadi klereng ini dia nggak bakal naik lagi gitu kan ya. Jadi selalu dia bakal turun atau berbelok gitu, pergerakannya. Oke, terus, kemudian untuk peraturan untuk killernya, angka di dalam sangkar tidak boleh berulang, dan harus berjumlah sesuai dengan total yang ditunjukkan. Namun, angka pada jalur pergerakan klereng, tidak dihitung untuk jumlah tersebut. Jadi misalkan untuk sebelas ini ya, petak-petak yang tidak berada pada jalur klereng itu harus berjumlah sebelas gitu intinya. Jadi dua petak ini berjumlah sebelas. Jadi dua petak ini karena dia berada dalam jalur klereng, dia nggak dihitung gitu untuk penjumlahannya. Contoh lainnya gitu, mana yang benar ini banyak salahnya sih. Ini misalkan 17 ini ya, tiga petak ini berjumlah 17. petak yang di luar jalur klereng. Oke, itu adalah peraturannya. Mari langsung saja kita research temannya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Ada yang menarik nggak? Ini, misalkan 12 di sini ya. 12 itu kan pasti utuh dua angka dong. Nggak mungkin cuma satu angka doang. Atau angka doang, kalau angka 1-9 dalam sudutku nggak bakal mencapai 12. Maka dua-duanya ini harus di luar jalur. Kalau di luar jalur mungkin saya menggunakan warna, hmm, apa ya, hijau aja kali ya. Hijau berarti di luar jalur. Apalagi ini, ada yang simpel kah? 11 di sini sama juga logikanya dengan 12. Dua petak harus menggunakan dua angka. Pasti 4. Kalau 4 itu bisa dua angka, 1 tambah 3. Atau bisa aja 4 doang gitu. Tapi sebelah sisi tadi menarik sih. Soalnya dia kan hanya bisa menggunakan dua petak saja ya. Ini sudah pasti berada dalam jalur. Hmm, saya pakai warna apa ya? Ungu aja kali ya. Ungu boleh lah. Ungu. Ini sudah pasti tidak dihitung dalam penjumlahan. Dan dia bakal bergerak gitu dari ini ke kanan atau ini ke bawah. Tapi kita butuh dua angka untuk mencapai 11 nih. Ya kan? Kita pasti butuh setidaknya dua petak untuk mencapai 11. Jadi ini pasti di luar jalur. Dan antara ini yang di luar jalur. Dan ini jalurnya ke bawah. Atau jalurnya ke kanan. Dan ini yang untuk mencapai 11 yang hijau. Oke. Hmm. Gak banyak nih ya tapi ya. Geologika yang bisa diinin. Hmm. 14 butuh dua angka. Setidaknya dua angka. Oke. Hmm. Kalau dia turun ke sini. Oh, dia gak mungkin turun. Iya, iya, iya. Dia gak mungkin turun. Karena kalau dia turun. Kita lihat ya gimana apa akibatnya. Kalau dia turun. Misalkan seperti ini kan. Hmm. Saya pakai warna apa ya? Abu-abu deh. Misalkan seperti ini. Pergerakannya. Dan ini menjadi ungu. Ini menjadi hijau. Dan ini menjadi ungu kan. 14 disini kita butuh setidaknya dua petak. Untuk mencapai 14. Makanya ini menjadi hijau. Dia bakal turun lagi disini. Jalurnya. Sehingga. Dan membuat ini. 15 petak ini. Sama juga. Kita butuh dua angka untuk mencapai 15. Dan sekarang jalurnya gak mungkin mencapai ini. Karena ditutupi oleh hijau semua. Maka jalur ini sudah tidak bisa turun lagi. Maka jalur ini harus ke samping gitu. Oke. Dan ini kita butuh untuk mencapai 11. Kita butuh dua angka untuk mencapai 11. Makanya ini menjadi hijau. Kita butuh minimal satu angka untuk mencapai 6. Dan ini menjadi 6 sekarang. Sekarang jalurnya kita harus extend lagi. Keluar. Maka ini menjadi ungu. Oke. Kita udah dapet di startnya nih. Sekarang kita lihat apakah bisa kita lanjutkan. 9 ya. 9. Kalau dia turun. Bisa gak sih turun dia? Oke. Masih mungkin nih kalau kayak gini. Oke. Mana lagi ya. Ada penjumlahan kan yang bisa digabungin kayak. Hmm. Oke mungkin kayak gini kali ya logikanya. Kalau dia, kalau pergerakan jalurnya dia mencapai salah satu dari petak ini. Misalkan dia mengambil petak ini ya. Jadi, dia bakal selalu mengambil semua petak ini. Karena dia harus masuk dan keluar lagi gitu kan. Dan itu gak mungkin. Karena kita mengambil terlalu banyak petak-petak 14 ini. Ini satu petak ini harus mencapai 14. Itu kan gak mungkin. Maka ini hijau dan ini juga hijau. Sama juga sih logikanya kalau di sini ya. Jadi intinya tuh kalau kita punya, kalau kita tahu ini berada dalam jalur. Tentu saja kita bisa melakukan seperti ini ya. Karena dia berada di pojokan gitu lah intinya. Jadi kita bisa melakukan seperti ini jalurnya. Dan itu gak mungkin. Karena di cache 14 ini nanti kita gak punya petak-petak yang cukup untuk mencapainya. Sama juga untuk petak ini. Oke. Gimana ini? Kok gak? 12 Bentar-bentar. 25 Tambah mau udah ke-6. Mungkin gak? Mungkin aja sih. Hmm. Masih mungkin sih. 5, 9 5, 9 Masih mungkin. Ada beberapa cara bahkan. Oke. Gimana nih? Kok gak? Saya gak nemu. Gimana lanjutkan ini ya. Hmm. Mungkin kayak di sini kali ya. Gimana caranya dia pergerakannya. Kalau dia Misalkan turun. Ini hijau. Dia turun lagi. Bentar-bentar. Oh, I see. Ya, 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 ya. Jadi. Oh, ini, 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 ini. Jadi intinya tuh karena ada peraturan di mana Kelereng ini hanya bisa bergerak ke bawah atau ke samping. Jadi, kita tuh harus membuat gimana caranya supaya killer cage ini tuh bisa gitu untuk mencapai total-totalnya. Karena misalkan, kalau kelerengnya turun, gimana caranya kita mencapai angka-angka ini. Eh, masih bisa sih. Eh, gak, gak mungkin, gak mungkin. Eh. Iya, ya, ya, masih mungkin sih. Logikanya masih benar, tapi agak sedikit berbeda. Karena Ke enam petak ini gak mungkin dong semuanya hijau. Karena jumlah minimalnya itu adalah 21. Satu sampai enam, kalau dijumlahkan itu 21. Tapi cage ini kan, kalau ditambahin empat, tambah sebelas. Itu sangat jauh ya dari jumlah minimalnya. Jadi, gak mungkin semuanya hijau. Jadi, harus ada ungu yang mencapai petak-petak ini. Kalau pergerakan kelereng ini turun, di cage ini kita butuh satu hijau setidaknya. Maka ini menjadi hijau dan ini menjadi ungu. Dan sekarang, kelereng ini, karena dia tidak bisa naik gitu kan ya, naik perjalanannya, dia gak bakal mencapai petak-petak ini. Jadi, intinya dia tidak turun ke bawah, di petak ini, dia harus bergerak ke samping lagi. Tapi masalahnya yang bisa aja nih, kayak misalkan seperti ini. Oh, gak? Gak mungkin. Ya, aneh banget ini ya. Kalau kita turun lagi, ini bakal menjadi hijau. Dan menjadi sembilan. Dan sekarang, karena ini sembilan, tidak bisa digunakan hanya satu angkas aja, maka dua-duanya harus hijau. Dan sekarang perjalanannya harus turun lagi. Dan ini sekarang semuanya menjadi hijau lagi. Wow. Jadi gak mungkin turun lagi di sini. Ini harus ungu. Dan sekarang, sembilan kita butuh satu hijau. Dan sekarang di sini sembilan. Oh, ini dulu. Ini menjadi sembilan untuk mencapai cage ini. Dan sekarang sembilan di sini. Kita tidak bisa menggunakan satu sembilan saja, maka harus dua angka untuk mencapai sembilan. Wow. Gokil, gokil. Memang seru ya untuk mencari gitu perjalanannya. Interaksi yang menarik dan seru. Nah, sekarang kita bisa extend untuk perjalanannya. Jalan clearingnya. Jalan clearingnya. Sehingga cage empat ini kita butuh satu hijau di sini. Dan kita extend lagi. Ini menjadi ungu. Ini menjadi empat. Oke. Dan sekarang sebelas cage di sini, kan kita pasti butuh setidaknya dua angka ya. Kalau kita pergi ke sini dan turun lagi ke bawah, maka kita terlalu banyak nih. Hanya ada satu petak saja yang untuk berjumlah sebelas. Itu kan gak mungkin. Maka kita harus turun ke sini. Ini menjadi hijau. Ups. Kenapa nih? Ini menjadi hijau. Perjalanan jalurnya harus turun lagi. Ini menjadi ungu. Oke. Dan kita mencapai posisi seperti ini. Oke. Ini kali ya. Dua angka perjumlah sebelas. Tapi bukan dua sembilan. Karena sudah ada sembilan di sini. Bisa aja tiga lapan. Tapi. Tiga lapan. 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 Ini jumlahnya harus sebelas. Bukan satu tambah sepuluh. Itu kan gak mungkin. Maka ini harus lima dan enam. Dan ini menjadi satu. Nice. Sekarang. Sekarang ini gak mungkin dua-duanya hijau. Karena kalau dua-duanya hijau. Dimana sih caranya untuk mencapai lapan? Gak mungkin kan? Karena satu tujuh gak mungkin. Dua enam gak mungkin. Sudah ada angka enam. Tiga lima juga gak mungkin. Sudah ada angka lima. Maka harus satu hijau dan satu ungu disini. Dan yang hijau harus ada lapan ya. Oke. Lapan disini. Dan sekarang karena. Bentar, bentar, bentar. Ada yang aneh nih. Enam. Ada di tiga petak ini. Jadi gak mungkin semuanya ini hijau. Karena kalau semuanya hijau terlalu banyak ya. Satu tambah tiga tambah enam minimalnya. Terlalu itu sudah melebihi lapan. Jadi. Salah satunya. Jalur ini harus mencapai disini. Jadi dia harus berbelok. Untuk mencapai ke sini. Karena dia kan gak mungkin naik lagi kan perjalanannya. Jadi dia harus berbelok. Untuk mencapainya. Jadi setidaknya dia mengambil petak ini. Dan kita tahu sekarang yang lapan harus disini. Dan karena ini bukan lapan. Karena sudah ada lapan disini. Maka harus dua petak untuk mencapai lapan. Bukan dua tambah enam. Maka kita bisa menempatkan nama disini. Jalurnya pergi ke bawah. Wow. Sangat menarik ya. Dari tadi interaksi-interaksinya. Saya. Sangat seru nih. Menemain puzzle ini. Jalurnya gak mungkin pergi ke atas lagi. Maka ini menjadi hijau. Dan tiga petak ini berjumlah empat belas. Oke. Tapi kita tahu. Dua petak yang berjumlah lapan. Tidak bisa satu tambah tujuh. Tidak bisa dua tambah enam. Maka harus tiga tambah lima. Satu dan empat. Pada sudoku harus berada di tiga petak ini. Di baris ini. Dan untuk mencapai empat belas. Kita butuh alka sembilan. Maka yang tersisa disini. Adalah. Tujuh. Dan sembih tujuh. Dan dua. Ini adalah sembilan enam. Ini satu empat. Lapan. Dan disini. Dua tujuh. Lima. Oke. Oke. Sekarang apa lagi ya. Dua. Ini dua menarik sih. Tadi saya sempat lihat. Sebentar. Karena. Karena kita harus mengambil banyak sekali. Karena angka gak boleh berulang ya. Pada sangkar. Jadi. Hanya ada. Untuk mencapai apa ya. Untuk mencapai jumlah dua. Itu harus dengan dua saja gitu. Tidak bisa. Karena angka tidak boleh berulang dalam sangkar. Jadi kita punya. Satu hijau. Dan tiga ungu. Di cage-cage ini. Masing-masing cage. Jadi. Jadi apa ya. Jadi misalkan. Ini gak mungkin turun ke bawah. Karena kalau turun ke bawah. Dia gak bakal mengambil petak ini. Ini dua-duanya harus menjadi hijau. Kan dia gak bisa naik lagi kan. Maka dia tidak turun ke bawah. Maka. Tapi dia bisa aja. Mengambil petak ini. Kalau dia. Pergi seperti ini gitu. Dan. Oke. Tapi kalau dia gak. Kalau dia gak belok ke kiri. Dia misalkan beloknya ke kanan. Dua petak ini gak mungkin terambil gak sih. Karena. Kan dia. Pasti bakal turun kan. Di salah satu sini. Terus dia gak mungkin naik lagi gitu. Jadi dua petak ini. Nantinya bakal hijau. Dan dua petak ini harus. Dua gitu. Kan gak mungkin. Jadi dia tidak. Berbelok ke kanan. Dia berbeloknya ke kiri. Dan dia. Sama juga sih logikannya. Karena dia. Tidak bisa. Berbelok lagi. Ya menarik ya. Karena dia. Dia bakal turun. Di salah satu petak ini. Jadi dia gak bakal mengambil. Tiga petak ini. Maka semua petak ini menjadi hijau. Dan kita tahu. Sekarang kayak sini. Duanya harus disini. Dan ini dua petak ini menjadi ungu. Ini bukan dua. Maka ini yang ungu. Maka. Kita harus extend lagi. Pergerakannya. Dan. Kayaknya dua gak mungkin disini deh. Atau disini. Iya. Karena kalau. Dua disini. Gimana caranya kita mencapai. Mengambil petak ini. Dan petak ini. Dan petak ini. Kan gak mungkin kan. Jalurnya harus. Meliuk. Seperti ini gitu kan. Naik ke atas lagi dia. Gak mungkin. Sama juga seperti ini sih. Kalau hijau disini. Ini menjadi ungu. Dan ya. Kita harus. Meliuk lagi kesini. Untuk mencapai. Aja. Petak ini. Itu kan gak mungkin. Karena clearingnya gak bisa naik lagi ke atas. Maka dua harus disini. Ini menjadi ungu. Jalurnya gak mungkin kesini. Atau dia akan berhenti. Maka dia akan mengambil tiga petak ini. Ini menjadi hijau. Oke. Sekarang dua melihat ke atas. Ini bukan dua lagi. Dan. 15 tanpa angka dua. Apakah itu menarik? Sepertinya belum terlalu sih. Angka gak boleh berulang pada sangkar. Jadi dua tidak bisa disini atau disini. Maka dua harus di tiga petak ini. Oke. 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 Ini jalurnya gak mungkin mencapai petak ini. Karena dia bakal stop. Kita tahu stopnya bakal disini nanti. Kalau ini semuanya hijau. Cara tiga angka yang berjumlah tujuh. Hanya ada satu cara. Yaitu 1, 2, 4. Tapi gak bisa karena ada dua disini. Maka bukan semuanya hijau. Jadi setidaknya ini ungu gak sih? Karena kita harus punya minimal satu ungu. Kalau ini hijau. Ini ungu dan tidak bisa dicapai oleh jalurnya. Atau dia bakal berhenti disini. Maka setidaknya ini harus ungu. Tapi gak tahu kalau ini. Ini bisa aja ungu juga. Enggak, gak mungkin. Ini aneh banget ya. Karena Kalau ini ungu. Kita gak tahu nih gimana cara pergerakan jalur ini. Tapi Dia nanti bakal pergi ke dua petak ini. Dan dia bakal turun. Dan di catch 14 ini kita butuh setidaknya dua hijau. Maka hijaunya bakal seperti ini. Dan dia bakal berhenti. Hmm Jadi gak mungkin. Jadi Iya perjalanannya dia bakal melewati Sesuatu yang disini dan pergi kesini. Nanti Dan jalurnya harus turun. Gak mungkin pergi ke kiri lagi. Ini menjadi hijau. Ini menjadi ungu. Dan kita butuh 14. Dua petak untuk mencapai 14. Maka ini menjadi hijau. Saya gak terlalu jago bermain. Apa ya. Sudoku Tipe Snake Seperti ini ya. Membuat jalur-jalur gini Saya belum terlalu jago. Jadi maaf kalau agak sedikit Lama ya. Menggunakan Saya mendapatkan logika-logikanya. Oke. Dua catch ini berjumlah 14. Antara 5 tambah 9 Atau 6 tambah 8. Dua petak ini berjumlah 7. Oh saya bisa Pakai Trik pat 5 nih. Kita tahu dalam suatu Box sudoku itu Harus memiliki angka 1 sampai 9. Maka itu harus berjumlah 45. Kalau dijumlahkan semua angkanya Jumlahnya 45. 45 dikurangi 15 30 Dikurangi 12 18 Dikurangi 2 16 16 kurang 7 9 Maka petak ini harus Angka 9 Oke. Dan Dua petak ini Karena tidak bisa 9 Maka harus 48 Atau 57 Oh alah Wow Iya Saya paham Saya paham Saya paham Ini gak mungkin 34 Kalau ini 34 Gimana cara kita mencapai angka 4 Gak mungkin ada Karena Antara ini Cuman Satu petak yang berjumlah 4 Atau 2 petak Yang berjumlah 4 Dan harus 1 tambah 3 Tapi gak mungkin karena Dua-duanya sudah dipakai disini Jadi ini bukan 34 Ini adalah 16 Gak tau Oh tapi 16 Disini Membuat petak ini Hanya bisa 4 Saja Jadi ini berisi Satu ungu Dan dua hijau Jadi Kita tau gak sih Pergerakannya seperti apa Karena Dia gak mungkin Mencapai Iya ya Jadi Gimana sih Jadi tuh Intinya tuh Jalur-jalur ini Harus kayak Sampai Ujung gitu Dimana Gimana ya Dia bakal Bergerak Terus turun Bergerak lagi Sampai Sini Dan bergerak lagi Turun Bergerak lagi Gimana ya Jelasinnya ya Intinya Duh Ribut Jadi Intinya tuh Dia gak bakal Mengambil Dua petak ini Karena Kita harus punya Satu ungu Dan dua hijau Kalau misalkan Ungunya disini Dan hijau disini Karena Dia gak bisa Naik lagi Jalurnya Dia bakal Nantinya Tidak bisa Mengambil Tiga petak ini Nah gitu Jadi Supaya dia bisa Mengambil Tiga petak ini Jalurnya Dia harus Pergi kesini Dan langsung Bergerak ke kiri Berbelok ke kiri Hingga Mencapai Dua petak ini Nah gitu Ini menjadi hijau Oke Sekarang Tujuh belas Oh enggak Sorry Sorry Salah saya Cuman ada Satu hijau Doang Disini Satu hijau Doang Dan gak mungkin Iya Sat Saya bingung Oke Empat disini Ada sudoku disini Tapi empat Gak mungkin disini Karena Kalau Kalau ini hijau Dan ini ungu Kita gak mungkin Ini harus Berbelok gitu ya Harus naik ke atas lagi Untuk mencapainya Itu gak mungkin Nah itu simple Gitu Dan ini menjadi empat Ini menjadi ungu Ini menjadi hijau Karena dia gak mungkin Dia gak mungkin turun sekarang Dia harus pergi belok kesini Belok lagi Dan mengambil petak ini Jalurnya Seperti ini Nah gitu Oke sekarang ini menjadi hijau Dan Oh ada Ada lapan disini Yang melihat ke bawah Sehingga Dua petak ini Harus Harus dua petak Untuk mencapai lapan Tidak bisa satu petak Lagi Harus udah Ada angka lapan disini Pakai ini jalurnya Harus berbelok kesamping Ini menjadi ungu Juga ungu Dua petak yang Berjumlah lapan Tapi itu bukan Dua enam Bukan tiga lima Maka harus Satu tambah tujuh Maka yang tersisa disini Adalah Dua Sembilan Tiga Ada dua di bawah sini Maka dua bukan disini Tapi disini Ini tiga tambah sembilan Dua belas Maka untuk mencapai tujuh belas Kita butuh lima Lima melihat kesamping Ini adalah lima tujuh Maka yang tersisa adalah Tiga Empat Lapan Membuat ini menjadi sembilan tiga Ini menjadi Satu Enam Enam sepil Ups Salah nih Sebentar 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 Satu enam Ini bukan enam sembilan Ini sembilan Sembilan tiga Ya Kayaknya sih gak Cuman salah pencil marking aja tadi ya Ini enam disini Satu enam Lalu melihat ke bawah Satu dan enam Kita butuh Kita butuh Tujuh lapan Dan empat lapan sembilan disini Ini bukan sembilan Ini bukan enam Dan dua Tiga Lima Oke Angka gak mungkin berulang pada sangkar Jadi Dimana sih Dua Tiga Dan lima Di tiga petak ini Karena tidak bisa berulang dalam sangkar 17 ini Dua Tiga Lima Tidak bisa disini Bukan ini Karena akan datanya bukan sama Bukan ini Dan bukan ini Jadi Dua Tiga Lima Pada kolom ini Hanya bisa di tiga petak ini Sehingga ini menjadi dua Tujuh Melihat ke bawah Oke Ini lagi ya Empat Satu Lima Ini Ini sudah pasti hijau gak sih Bentar Bentar Ada yang aneh Kalau ini hijau Enggak gak Kalau ini Kalau ini ungu Ini hijau Kalau ini ungu Ini hijau Dan harus enam Enggak mungkin Maka ini bukan ungu Ya ini hijau Sehingga Oke Sehingga Jalur ini harus naik ke atas Sehingga Semua Baris ini gak mungkin diambil lagi Karena dia nanti Jalur ini bakal mengambil petak ini Dan pergi ke sini Jadi gak mungkin ke sini lagi Panjim jadi ungu Kita butuh Dua Dua Angka Minimal Untuk mencapai tiga belas Maka ini menjadi hijau Jalurnya bergerak ke sini Dan kita butuh satu angka Untuk mencapai lima Ini menjadi lima Jalurnya bergerak lagi ke sini Dan Tujuh belas Kisuh belas ini Kita butuh Setidaknya dua Dua petak Yang hijau Maka ini menjadi hijau Dan Jalurnya bergerak lagi ke sini Wow Ending yang keren nih Jadi Untuk Kan ini ada Ambiguity ya Dimana Bisa bergerakannya ke sini Atau ke sini Tapi kita tahu Kayak sini nantinya Kalau ini turun ke bawah Ini menjadi hijau Dan menjadi lima Wow Jadi Jalur ini Tidak mungkin Seperti ini Maka harus seperti ini Wow Sangat Sangat seru sekali ya Untuk Menentukan Jalur clearing ini Sekarang kita tinggal Menentukan bagaimana sih Cara Menyelesaikan sudoknya Menjadi lima Pada ke sini Pokoknya ini bukan lima Tambah sembilan 68 Melihat ke atas 61 Ini bukan Oh ini Ini bukan 8 Ini 3 Ini 8 3 dan 8 Disini membuat ini menjadi 4 9 8 Melihat ke bawah Kesini 8 dan 3 11 Bisa 29 Bukan 3 tambah 8 Bukan 5 tambah 6 Tapi bisa 47 juga Oke Ada 5 disini Melihat ke atas 7 Oke Umumnya sedikit mengganggu ini Kita delete saja ya 2 angka disini Untuk mencapai 18 Harus 8 tambah 9 Membuat ini menjadi 4 Dan membuat ini menjadilah 1 35 Kita butuh 6 7 Yang tersisa di kolom ini 13 Mungkin 6 6 Tanpa 2 Harus 1 tambah 5 1 tambah 5 ya 5 disini 1 disini 1 melihat ke atas 7 6 1 6 melihat ke bawah 7 7 disini 7 1 7 Melihat 2 petak ini Sehingga membuat ini menjadi 2 tambah 9 Melihat ke atas 5 dan 2 5 melihat ke bawah 7 5 Kolom ini Kita butuh angka 6 2 petak ini Ntar ada yang salah nih Oh ini bukan 6 Panik saya Panik saya Panik saya Ada yang salah Ternyata saya Sangat miskin Sorry Ini bukan 6 Ini adalah 7 Dan 2 petak ini Berjumlah 9 Tapi bukan 1 8 Bukan 2 7 Bukan 4 5 Jadi harus 36 Ada 6 disini Buat ini 6 3 Kirain salah Ternyata Masih oke Panik saya 1 disini 1 dan 4 Bisa kita selesaikan 1 dan 4 Di sini butuh 8 9 13 Bukan 6 7 Bukan 5 8 Maka harus 4 9 4 9 Membuat ini 8 9 8 melihat ke samping 6 dan 8 9 juga melihat ke samping 9 2 Kita butuh 3 disini 3 5 Hah Tadak Ini Ini 2 nya mana Ini 2 3 5 2 3 5 3 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 7 2 2 2 6 6 6 6 6 3 3 9 9 4 Puzzle selesai Oke itu adalah video solve saya untuk Marble Methods yang dibuat oleh Zegress Tadi ada sedikit salah pencil marking saya ya tadi maaf Tapi sih seharusnya sih gak terlalu fatal tadi ya Tapi ini puzzle yang sangat-sangat keren sih Ide nya sangat keren banget Jadi membuat suatu pergerakan klereng Dimana pergerakan tersebut tidak terhitung dalam penjumlahan killer cage ini Ide yang sangat-sangat menarik sih Tapi Saya Saya juga pengen nunjukin sesuatu nih Kalau Sven ini membuat Ini ya Eksperimen Marble Run ini Fitur Marble Run Coba saya pengen tau aja Gimana sih fitur ini Seharusnya sih bisa ya Coba kita liat fiturnya Tadaaa Lucu banget fiturnya Aduh Jadi pas puzzle ini dibuat Creator Sudoku Pad membuat Fitur ini gitu Sangat menarik sih fiturnya Jadi membuat Pergerakan Marble nya bisa kita tunjukkan gitu Dan ya There we go Oke terima kasih sudah menonton video hari ini Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa like Dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.